Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, melantik lima kepala daerah terpilih di Sumatera Utara sesi kedua. Salah satu diantaranya adalah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba, Polta Sitorus, dan Tonisi Menjuntak. Pelantikan digelar di Aula Tengkurijal Nurdin, Kota Medan pada Jumat 26 Februari 2021. Acara pelantikan tersebut disaksikan oleh Sekretaris Daerah Audimorpi dan DIM 0210 yang diwakili Pabung Mayor Kaminton Napitupulu, serta Kepala Dinas Kabupaten Toba, melalui live streaming di Ruang Balai Data Lantai 4 Kantor Bupati Kabupaten Toba. Polta Sitorus dan Tonisi Menjuntak akan menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Definitif terhitung sejak Jumat 26 Februari. Keduanya akan melanjutkan roda pemerintahan di Kabupaten Toba hingga masa jabatan berakhir. Selain Polta dan Tonisi, Edi Rahmayadi juga melantik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sibolga, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Utara, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan. Tinggal setelah Bupati dan Wakil Bupati kembali ke Kabupaten Toba, nanti kita akan melaksanakan persiapan lebih lanjut, terutama kegiatan yang pertama adalah melaksanakan atau penyampaian pidato politik di rapat paripurna DPRD. Jadi kita sudah menyampaikan permohonan untuk menggelar rapat paripurna di DPRD supaya boleh dilaksanakan mungkin dalam waktu kesempatan pertama tergantung kepada waktu Bapak-Bapak Anggota Dewan yang terhormat. Dengan ini kita sepakat bagaimana untuk menghindari pelanggaran aturan dalam hal pelaksanaan pekerjaan. Saya yakin Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik pasti akan bijak dalam hal tersebut. Sekda berharap di masa kepemimpinan Poltak dan Tony, Kabupaten Toba lebih maju dan sejahtera. Dari Toba, Tim Toba TV melaporkan.